Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di Youtube channel kami Kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Sate Daging Baik, bahan-bahan yang dipersiapkan dimulai dari bawang putih giling, bawang merah giling, daun salam, daun jeruk, santan encer, santan kental, bagian daging khas dalam Alternatifnya teman-teman juga bisa memakai daging ayam atau daging sapi Kemudian bumbu sate yang sudah beli jadi di pasar Jadi ini teman-teman bisa mencarinya di pasar, harganya kira-kira hanya 5.000 rupiah untuk setengah kilogram daging Baik teman-teman, kita akan memarinasi daging ini, tambahkan saus tiram Kemudian kecap inggris Baik, seperti ini Perisa jamur Gula Dan bumbu merincang Baik, kita aduk-aduk seperti ini agar semua bumbu yang kita tambahkan bisa perata melumuri Baik, tambahkan minyak Baik, tunggu panas minyaknya Masukkan bawang putih gilingnya, kemudian bawang merah gilingnya Baik, kita tumis sebentar Masukkan daun salam dan daun jeruknya kita kupas bagian sampingnya Baik, seperti ini Baik, ditumis hingga layu dan wanginya ini keluar Kemudian masukkan bumbu satenya Baik, kita tumis bersamaan dengan bumbu-bumbu sebelumnya Teman-teman, apabila Anda berkenan, boleh bantu subscribe channel kami Dan mendukung kami terutama di bagian watch time ataupun durasi menonton Agar channel kami bisa lebih berkembang Dan kita lebih bersemangat untuk membuat lebih banyak video-video baru Baik, ditumis hingga bumbu satenya itu wangi Masukkan dagingnya ke dalam Kemudian tuangkan santan encernya Baik, kira-kira seperti ini Kita adu-adu agar semua bahan bisa tercampur aduk merata Baik, kita akan menutupnya untuk dimasak agar dagingnya bisa menjadi lunak Baik, teman-teman ini sudah kita masak selama 20 menit Agar dagingnya itu bisa meresap di dalamnya Jadi kita masak dengan api kecil ya Kemudian kita aduk-aduk sedentar Tuangkan santan kentalnya Baik, kira-kira setengah gelas dulu Tambahkan garam Gula Bubuk merica Dan kecap manis Baik, kita aduk-aduk agar bumbu-bumbu bisa tersebar Larut merata Tambahkan lagi sedikit kecap manis Baik, kita aduk agar bisa tersebar merata Tambahkan sedikit perisa jamur Baik, kita aduk agar bisa merata tersebar Baik, selanjutnya teman-teman kita akan biarkan dimasak seperti ini dengan api pelan hingga menjadi agak kering Sesekali teman-teman perlu kita aduk agar jangan sampai gosong di bagian bawahnya Baik, teman-teman kita sudah masaknya dengan api kecil kira-kira 20 menit hingga menjadi kering seperti ini Kemudian kita akan tes dulu Maka kita hidangkan di atas piring seperti ini Untuk siap kita santap sebagai makan siang ataupun makan malam kita Baik, teman-teman inilah sate daging Silahkan teman-teman bisa like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Sampai berjumpa kembali Salam sukses dan terima kasih Sampai jumpa